Pembela Prabowo Gibran, kita sama-sama sudah menyaksikan jalannya persidangan tadi dan putusannya sudah kita ketahui yalah bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon satu maupun pemohon dua, baik terjadinya kecurangan-kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kemudian abuse of power, kemudian penyalahgunaan Bansos, penyalahgunaan Sirekap, penyalahgunaan PLT Kepala Daerah, semua dinyatakan oleh mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum dan karenanya ditolak oleh mahkamah konstitusi dan tadi putusannya adalah menolak pemohonan seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak dan itu persis yang sudah kami kemukakan dan sebelum-sebelum putusan ini baik oleh Pak Otto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid, kami sudah meramalkan dari awal bahwa pemohon, kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, narasi-narasi saja tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan. Bahkan empat menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Kursi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum presiden, wakil presiden 2024 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Kibran Raka Buming Raka. Selanjutnya kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada tiga orang hakim menyampaikan dissenting opinion pendapat yang berbeda ya tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah kair. Tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu tiga dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang dissenting opinion itu ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian diadakan pemilihan umum presiden, wakil presiden ulang di beberapa provinsi tapi tetap pengikutnya adalah, besertanya adalah ketiga paslon yang ada. Jadi permohonan kedua pemohonan untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi itu yang harus diingat betul ya jadi pencalonan Pak Gibran itu sah ya permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau dan juga dalam pokok perkara juga dalil-dalilnya dikemukakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ada tiga orang hakim dissenting opinion tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi ya ini bahwa pemohonan-permohonan kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote-unquote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Laka. Itu saja penjelasan saya dan kami atas nama seluruh tim pembina Prabowo Gibran mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan sahabat-sahabat wartawan semua yang telah mempublikasikan acara ini jika dapat disaksikan oleh Surayat Indonesia dan juga kami menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya selama persidangan ini ada kata-kata yang tidak sepantasnya kami ucapkan apalagi sekarang ini masih di bulan syawal mari kita saling maaf-mamaafkan satu sama lain dan kami menyampaikan atas nama juga Pak Prabowo Gibran menyampaikan salam hangat kepada Suruh Rakyat Indonesia dan terima kasih atas dukungan sebagian besar rakyat Indonesia kepada kedua beliau dan hari ini MK menyatakan mensahkan kemenangan beliau dan beliau menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr. Wb selanjutnya Pak Otto, Pak Kaligis, Pak Hurtman, Pak Haribah Amin silahkan terima kasih teman-teman wartawan semuanya pertama-tama kita mau ucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan pemeriksaan perkara perselisihan PHPU ya antara paslon 01, 03, 02, dan KPU dan berjalan terus sampai sekarang semuanya kita sehat-sehat semuanya dan puji Tuhan juga karena kebetulan hasilnya juga menang kepada paslon nomor 2 itu ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia dan kemudian Bapak Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan terhitung sejak putusan tersebut resmilah dan sahlah bahwa Prabowo Gibran dan Prabowo dan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan itu dulu pertama ya selamat kemudian kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran bukan hanya kemenangan kami tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia dan kita jadikan itu menjadi kemenangan bersama semua konstitusi berjalan perdebatan-perdian berjalan semuanya berjalan selama ini tetapi ketika putusan ini diucapan marilah kita bersatu kembali untuk membangun bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabubing Raka teman-teman semuanya saya ingin memberikan gambaran singkat karena mungkin tidak semua mendengar putusan apa gambaran singkat karena selama ini kita berkasih wawancara apa gambaran singkat sebenarnya putusan daripada makabung institusi ini tadi Pak Yudri sudah katakan putusan ini ada disenting lima yang menyatakan bulat untuk menyatakan menerima dan menolak permohonan dari 0103 tapi ada tiga orang yang melakukan disenting dimana dua hakim konstitusi menyatakan diinginkannya dilakukannya PSU di beberapa daerah tertentu terharap hal ini nah selama ini kita jelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini kita mengatakan makam konstitusi tidak berwenang dengan alasan ada undang-undang pemilu yang mengatur bahwa sebenarnya pelanggaran administratif itu hanya menjadi kewenangan daripada bawah selu hari ini kita lihat ada putusan yang menjadi perhatian kita ternyata makam konstitusi menyatakan dirinya berwenang alasannya dia berwenang adalah dia mengatakan bahwa mereka ingin menjaga mengawasi siapa tahu kalau kalau bawah selu tidak melaksanakan tugasnya secara optimal maka mereka akan memeriksanya itu alasan utamanya dari makam konstitusi jadi dengan demikian dia mengatakan kami berwenang untuk menangani mengadili perkara ini tetapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika makam konstitusi menangkan dia meskipun dia mengatakan dia berwenang tetapi dia tetap tunduk dan menghormati semua apa yang dilakukan oleh bawah selu sehingga di pertimbangannya hakim makam konstitusi mengatakan karena pengaduan-pengaduan ini telah diajukan ke bawah selu dan bawah selu telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan atau dugaan pelanggaran-pelanggaran yang diajukan 0103 ini ke bawah selu dan bawah selu sudah menindaklanjutnya maka makam konstitusi mengatakan tidak terbukti lagi ada pelanggaran terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang ditudukan oleh 01 dan 03 tapi tidak dilaporkan atau tidak diadukan ke bawah selu makam konstitusi memberikan pendapat bahwa mereka telah melepaskan haknya untuk melaporkan itu karena mereka tidak melaporkan jadi haknya untuk mengadu telah dianggap lepas sehingga tidak lagi pantas dan patut diadili di makam konstitusi itulah sebabnya makam konstitusi konsisten dia jadi kita dapat satu putusan yang baru sekarang sama dengan putusan tahun 2019 sebenarnya bahwa mereka berwenang tapi makam konstitusi tetap taat dan tunduk dan menghormati semua hak-hak dan lembaga daripada bawah selu ketiga kita selama ini mempersoalkan tentang amicus curai disini telah jelas kita lihat mahkamah tegas menyatakan tadi bahwa telah membaca semua permohonan dari amicus curai tetapi kami tidak melihat mahkamah mempertimbangkan semua pendapat pendapat daripada amicus curai itu jadi seperti kita sampai sebelumnya itu itu sebenarnya kemenangan makam konstitusi tapi tegas tadi mengatakan mahkamah telah membaca tapi sama sekali tidak dipertimbangkan satu pun permohonan dari amicus curai itu tidak dipertimbangkan oleh amicus curai nah saya bisa maklum hak tersebut karena mungkin tapi ini pendapat kalau itu dibiarkan berkembang amicus curai ini di setiap pengadilan maka mungkin akan berpotensi menjadi intervensi kepada mahkamah maupun kepada pengadilan tapi itu pendapat pribadi saya tapi mungkin itu sebabnya mahkamah konstitusi tidak mempertimbangkannya jadi hari ini teman-teman semuanya dasar daripada mahkamah konstitusi mengatakan dari semua jadi kita perhatikan tadi itu satu persatu mahkamah telah menguraikan seluruh pengaduan dugaan kecurangan oleh 01 maupun 03 satu persatu makanya panjang dan semua satu persatu oleh mahkamah konstitusi dipertimbangkan satu persatu tetapi satu pun tidak ada yang terbukti ini jadi kalau kita selama ini mohon dengan mohon maaf kalau kita katakan selama ini hanyalah semacam narasi saja asumsi ya sekarang terbukti karena mahkamah konstitusi semua satu persatu dipertimbangkan ternyata satu pun tidak terbukti atas dasar itulah meskipun mahkamah konstitusi berwenang tetapi mereka memeriksa tidak terbukti satu pun dalil yang juga 01 dan 03 akhirnya mahkamah konstitusi menolak seluruh gugatan pemohon dari 01 maupun dari 03 sehingga Prabowo Subianto resmi menjadi presid Indonesia demikian juga Gibran Raka Bunging Raka resmi menjadi wakili presid Indonesia dan kita hormati ini dan tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap putusan ini dan inilah yang terakhir dari semua proses pemuli dan kita tinggal menunggu penetapan presiden pelantikan presiden di bulan Oktober nanti demikian perjalanan kami mungkin disampaikan oleh Pak Homan salam dan terima kasih juga kepada semua tim atau Pak yang ada di sini Pak Yusril 45 orang terima kasih atas semua jiri payahnya ya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang bagus tapi selama ini kita kompak selalu gue ngering masalah terima kasih hidupin gue dong oke sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti saya curiga kepada dua hakim saya selalu bisik-bisik kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01-03 langsung dicecar kalau itu merugikan 02 saya tidak saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disenting yaitu Prof Eni Purbaningsi dan Saldi Isra dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti disenting gak apa-apa ini tak mencoba saya pribadi ya kita eh kenapa siapa yang joleng gue ini jadi ada tiga disenting dua diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsi yang dari awal saya sudah curiga dia bakal disenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02 ya yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN ini benar-benar aneh banget itu orang ya benar loh dia bilang begitu tadi dia tidak melihat ada bansos di APBN ya kan yang kedua Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu yang paling aneh lagi makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra si rekap dulu saya dipentak sama dia gara-gara saya ngotos soal si rekap karena si rekap itu kan sudah tidak dipakai yang dipakai adalah perhitungan manual ternyata dia tidak disenting setuju dia sama pendapat gue itu ya jadi kemarin kemarin gue dia mentak hampir diusir saya dari sidang ya jadi sekali lagi dua dari hak yang disenting itu saya curiga dari awal ya curiga dari awal sangat-sangat serius saya sudah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 02 apa lagi mau ngomong apa lagi ya saya tidak mau ngomong banyak tapi apa yang telah dilakukan oleh kutua dan wakil kutua saya itu ini solid saya sudah bukukan anda sendiri lihat ini buku saya yang kesat 25 judulnya Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden 2024 519 halaman katanya si Hotma kasih ya ada semua nggak ada jadi 519 halaman ini buku saya yang kesat 25 semua saya dapat dari Pak Yusil dari Pak itu beliau adalah ketua wakil kutua saya dan sebelum ditanya adalah Hotma Paris Kutabea jadi ini buku ini buku saya yang kesat 25 semua apa yang beliau katakan sudah disini dan beruntung hari ini keputusannya memang dikabulkan jadi judulnya Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden 20 sudah dikasih terima kasih saya mungkin singkat saja tadi banyak hal sudah disampaikan pengantarnya oleh Profesor Yusril kemudian Profesor Oto sama Bang Hotman sama Pak Ojek Kaligis ini salah satu agenda ketatanegaraan yang sangat penting bahwa hari ini adalah segala perselisihan telah selesai dan seperti disampaikan Pak Yusril selanjutnya KPU akan menindaklanjuti putusan ini dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang secara konstitusional itu dilangsungkan nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 itu satu hal yang kedua putusan perkara 01 dan 02 hari ini ini putusan yang sangat maju sebenarnya sangat majunya karena kenapa selama ini yang seolah-olah diasumsikan bahwa mahkamah konstitusi sebagai mahkamah kalkulator faktanya itu mahkamah konstitusi ternyata mengadili hal-hal yang secara kualitatif sebenarnya jadi seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan tadi itu semua kualitatif tidak ada sama sekali yang sifatnya kalkulatif seperti misalkan disampaikan dalam disenting oleh yang mulia tiga hakim konstitusi tadi jadi mahkamah konstitusi pada dasarnya sudah melakukan itu ada lompatan besar yang sudah dilakukan itu yang kedua yang ketiga hal yang sangat maju adalah perbaikan tata kelola pemilu itu telah di eksplisitkan dalam putusan itu sendiri jadi dalam putusan MK itu ada mandat konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk perbaikan tata kelola melalui revisi undang-undang 7 2017 kemudian diperintahkan kepada KPU untuk memperbaiki tata kelolanya Bawaslu untuk memperbaiki tata kelola warga Indonesia dimanapun berada yang mengikuti kasus ini sejak awal sampai hari ini ini adalah kemenangan kita semua yang kedua saya ingin atas nama TKN Prabowo Gibran menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada tim advokasi ini tim lawyer kita yang dipimpin oleh Prop Yusril Prop Oto Prop Oce Bang Hotman Bang Pahri dan kawan-kawan semua Maulana Bungaran yang tak bisa saya sebut satu demi satu yang luar biasa kerja tuntas selesai hari ini dan hasilnya maksimal atas nama Prabowo Gibran kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua kepada rekan-rekan media saya ucapkan sekali lagi terima kasih dengan demikian tugas kami telah selesai Pesta Demokrasi siklus lima tahunan selesai piring yang kotor sudah kita cuci kita kembalikan ke tempatnya agar lima tahunnya akan datang Pesta Demokrasi datang lagi dan kita siap untuk berpesta lagi terima kasih ada dua aspek hukum tadi saya kelupakan karena saya dicubit dari belakang saya tidak setuju putusan MK yang menyatakan bahwa kalau tidak kalau tidak diselesaikan oleh Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi berbenang karena kewenangan absolut tidak boleh sama dua lembaga yang sama kepada dua lembaga yang berbeda kalau sudah kewenangan dari Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi tidak berbenang tidak ada dalam hukum acara dua lembaga berwenang atas hal yang sama itu jelas-jelas total salah dari sisi hukum acara yang kedua tadi Pak Arief mengatakan ini benar-benar pengakuan loh Pak Arief salah satu yang disenting dia mengatakan memang pelanggaran itu baru gejala bukan tuntas terbukti dia bilang gitu baru gejala karena memang dia bilang pelanggaran proses pemilih itu susah dibuktikan jadi dia mengakui tidak ada bukti autentik bahkan dia mengatakan pembuktian seperti di Amerika beyond reasonable doubt artinya tidak boleh ragu-ragu katanya tidak boleh diterapkan di sini berarti kalau tidak ada bukti yang benar-benar tuntas suka-suka dia dong yang mutus itu saya salah itu saya tetap protes kalau menghukum membatalkan sesuatu apalagi jabatan kepresidenan harus benar-benar berserakan bukti kalau dia mengatakan gejala aja cukup gejala apa ini ya mesti ada ya menutup saya hanya mau sampaikan permohonan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili perkara ini dengan baik dan kami mendapatkan hasil yang baik dan saya juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau tindakan dari kami kuasa hukum Prabowo Gibran yang tidak berkenan baik kepada Hakim Konstitusi maupun kepada rekan-rekan sejauh dari kuasa hukum Capres nomor 1 dan Capres nomor 3 dengan tulus dan ikhlas kami mengucapkan permohonan maaf dan selanjutnya kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kita bersatu kembali kita guyip kita rekonsiliasi sama-sama membangun bangsa dan negara ini demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan jangan lagi ada narasi-narasi dari provokasi-provokasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk memecah belah lagi bangsa dan negara ini dengan permasalahan pilpres yang saat ini terjadi saya kira itu dari kami kuasa hukum mengucapkan terima kasih sekali lagi terakhir penutup hanya ini hanya permohonan atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Prabowo Gibran juga saya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu kepada KPU kepada DKPP kepada TNI PORI kepada pemerintah sama lagi ya atau semua semua pihak yang ikut terlibat dalam pemilu ini yang telah menjaga pemilu menjadi berjalan dengan baik karena pemilu kali inilah menjadi pemilu yang paling damai dan itu semuanya adalah karena partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada di negara kita ini terima kasih TNI terima kasih semuanya yang ada semuanya disini terima kasih untuk penutupan kita akan berdansa gemoy mana musiknya mencoba gue yang dansa ayo dong selamat menikmati